Intro Hari ini tanggal 25 Maret 2022 hari Jumat dari Wihara Dhamadaya, Dhammedan kita melanjutkan penjelasan tentang Kitab Abidhamad Hasanggaha, Bab ke-9 Bab Kamadhana, yaitu pengembangan batin Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Brahma Wihara Brahma Wihara yaitu 4 pengembangan batin Meta, Karuna, Mudita, UPK Nah itu kita sudah pelajari, kita sudah bahas Nah sekarang kita ke paragraf ke-11 Kalau dari Kitab Abidhamad Hasanggaha, Bab 9 Paragraf ke-11nya adalah Catudhatu, Wawadhanang, Ekang, Wawadhanang, Nama Wawadhana Wawadhana ini artinya adalah pemilahan Memisah-misahkan dipilah-pilah Nah tentunya kalau kita memilah sesuatu Pertama-tama kita harus memahami cirinya sifatnya terus karakteristiknya baru kita bisa pilah-pilah misalnya kalau kita dikasih semangkuk kacang-kacangan ada macam-macam jenis kacang-kacangan Nah jadi waktu kita disuruh untuk memilah-milah ya dimasukkan ke kotak yang satu kacang hijau yang satu kotak kacang tanah yang satu kacang mete dan lain sebagainya Jadi pertama-tama kita harus tahu kacang tanah kayak apa kacang hijau kayak apa kacang polong kayak apa sama-sama hijau tapi namanya bisa beda Nah jadi pertama-tama kita harus tahu apa itu masing-masing sebelum kita bisa memilahnya memisah-misahkan Kalau di terjemahan bahasa Inggris kebanyakan ditemukan wawadhana ini mereka terjemahkan sebagai defining define kayak seperti mendefinisikan menamai mendefinisikan Nah Bante lebih pilih memilah-milah Nah karena setelah kita pilah-pilah prosesnya seperti itu Jadi Bante bukan berusaha menerjemahkan arti literaturnya tetapi bagaimana proses waktu pengembangan batin ini yang lebih Bante tekankan Nah jadi ini kacang hijau ini kacang polong ini kacang mete dipisah-pisahkan seperti itu Nah tentunya waktu memisah-misahkan jadinya tahu kacang mete itu seperti ini kacang polong seperti ini dan lain sebagainya Nah sekarang catu Dhatu catu empat Dhatu unsur atau elemen kadang mereka terjemahkan unsur kadang elemen apapun itu katakanlah misalnya kita terjemahkan unsur jadi ada empat unsur di catu Dhatu wawadhana ini penentuan empat unsur atau pemilahan empat unsur sama aja sebetulnya bahasanya aja yang agak berbeda nah empat unsur itu apa fathawidhatu apodhatu tejodhatu wayodhatu fathawid unsur tanah apo unsur air tejo unsur api wayo unsur angin nah bantuan perhatikan di beberapa ajaran juga menjelaskan tentang unsur ada yang lima unsur ada yang enam unsur nah tapi khususnya disini Buddha membagi materi fenomena materi khususnya itu menjadi empat unsur bukan lima bukan enam tapi ada kalanya Buddha mengajar di sutta misalnya enam unsur nah itu Buddha tambahkan akasadhatu sama winyanadhatu nah tapi akasadhatu sebetulnya secara abhidhamah dia bukan termasuk fenomena materi bukan fenomena materi asli karena apa sebetulnya karena ada empat unsur makanya ada akasa karena ada akasa maka empat unsur yang satu dan yang lainnya itu bisa dibedakan jadi artinya terpisah jadi tanpa akasa juga nggak bisa tanpa empat unsur juga nggak bisa jadi makanya di dalam abhidhamah akasa atau ruang itu dimasukkan ke dalam fenomena materi tapi sebetulnya dia bukan fenomena materi yang konkret jadi kalau rupa kalapa satu rupa kalapa sama rupa kalapa yang lainnya tanpa ada akasa tanpa ada ruang maka semuanya menggumpal jadi satu nggak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya terus kalau untuk winyanadhatu nah itu masuk kategori nama fenomena batin bukan fenomena materi nah oleh sebab itu di dalam abhidhamah ajaran buddha nah itu fenomena materi hanya empat unsur saja nah empat unsur ini adalah yang dominan yang utama masih ada fenomena materi yang lain tentunya nah untuk meditasi atau pengembangan batin catudhatu wawadhanang ini hanya menekankan pada empat unsur empat unsur besar jadi unsur tanah air api angin nah unsur tanah mungkin sudah banyak yang tahu ada buddha kategorikan di dalam abhidhamah menjadi enam nah ini karena buddha mengajarkan abhidhamah kepada para dewa di alam tawa tingsa nah jadi dewa itu tubuhnya kan halus ya kalau dibandingkan sama jadi kalau dibandingkan manusia tubuh manusia itu lebih kasar ya kalau tubuh dewa itu lebih halus makanya buddha mengajarkan unsur tanah itu menjadi enam ciri enam karakteristik nah kalau untuk manusia misalnya di mahasati padhana suta buddha mengajarkan unsur tanah itu hanya keras kasar kasar keras saja dua saja karena waktu itu pemirsanya adalah pendengarnya itu adalah manusia di kuru di kuru kota kuru jadi di dalam abidama dijelaskan ada enam ciri dari unsur tanah keras kasar berat lunak licin ringan jadi kalau kita lihat keras lawannya lunak kasar lawannya licin atau halus berat lawannya ringan tiga jadi kalau di dalam satu rupa kalapa itu enam enam tidak bisa eksis bersamaan ada yang keras kasar berat saja ada yang lunak licin ringan saja tapi kalau di dalam tubuh ini waktu kita praktek meditasi empat unsur semuanya perlu kita lihat nah yang kedua apodhatu unsur air dia terbagi menjadi dua ciri ini juga dua ciri yang berlawanan sebetulnya yang satu mengalir atau menyebar terurai terus kalau kohesi itu merekat menyatu mengikat bisa kohesi nah yang unsur ketiga tejodhatu unsur api juga dia terbagi menjadi dua ciri yaitu panas dan dingin nah sebetulnya kalau disimpulkan lagi suhu mau panas mau dingin itu semuanya masuk kategori suhu atau temperatur nah panas juga sebetulnya seberapa panas baru dikategorikan panas seberapa dingin baru dikategorikan dingin nah sebetulnya enggak begitu penting kalau agak panas kita bisa bilang itu panas kalau agak dingin maka kita kategorikan dingin tergantung pembandingnya apa bukan berarti harus dingin berapa derajat gitu ya baru kita bisa oh ini unsur dingin atau ciri dingin enggak perlu juga ya terus unsur angin dia juga terbagi menjadi dua ciri yang berlawanan menopang mendorong nah mendorong ini cukup luas mendorong itu mendorong atau pergerakan atau getaran semua itu masuk kategori unsur angin yaitu ciri mendorong nah kalau menopang itu berlawanan dari mendorong jadi seperti diam terus tertopang tertopang atau kokoh stabil seperti itu nah itu unsur angin yang berlawanan dari mendorong jadi kalau kita lihat bergetar sama yang kokoh terus mendorong sama menopang menahan gitu ya nah menahan juga bisa menopang jadi mereka berlawanan untuk penjelasan bagaimana mempraktekan ini karena Bante sudah pernah jelaskan di ceramah Bante yaitu Didhiwisudi pemurnian yang kedua tentang pemurnian pandangan disana Bante sudah jelaskan bagaimana melatih empat unsur ini meditasi empat unsur jadi anda bisa simak di ceramah itu jadi Bante tidak jelaskan lagi panjang lebar disini kalau enggak enggak selesai selesai ya kelas kamar ini jadi berikutnya kita bahas tentang akasanan cayatan sorry paragraf ke-12 paragraf ke-12 di paragraf yang ke-12 ini ya abidhamad hasanggaha menulis bahwa akasanan cayatanad hayo cataro arupana mati cataro arupa ada empat ya pengembangan batin arupa namanya nah arupa kalau di kata-kata kebanyakan ya ditulis rupa arupa kamadhana rupa kamadhana arupa kamadhana pengembangan batin terhadap fenomena materi dan pengembangan batin terhadap fenomena non-materi arupa nah sebetulnya kalau non-materi itu artinya apa batin kalau di sana jadi waktu tertulis atau dijelaskan sebagai rupa arupa nah itu maksudnya adalah meditasi atau pengembangan batin fenomena materi dan pengembangan batin fenomena batin arupa nah tapi di sini itu bukan arupa kamadhana nah di sini disebut sebagai empat arupa empat non-rupa nah nanti kita akan tahu di antara non-rupa ini salah satunya bisa kesadaran kemudian arupa yang keempat itu objeknya adalah empat agregat empat agregat fenomena batin nah tapi kalau seperti akasa itu bukan batin juga akinca itu juga bukan batin nah nanti kita bahas satu-satu jadi yang disebut sebagai empat arupa itu apa disebut bahwa salah satunya akasa nancayatana dan lain-lain adayu dan lain-lain kemudian sabathapi samadhanidesi catalisaka madhanani bhawanti nah jadi ini kalau kita sudah menjelaskan tentang empat arupa ini maka penjelasan tentang empat puluh objek samadha bahawana atau pengembangan batin yang menekankan pada pengembangan konsentrasi yaitu meredam niwarana meditasi ketenangan batin seluruhnya itu ada empat puluh dibilang jadi waktu buddha mengajarkan meditasi samadha totalnya ada empat puluh kamadhana dibilang jadi empat ini adalah yang terakhir pembahasan kita tentang samadha bahawana kalau gitu kita bahas satu-satu empat arupa itu apa yang pertama akasanan cahaya yang kedua winyanancayatana yang ketiga akincanyayatana yang keempat newasanya nasanya yatana akasa nancayatana bante terjemahkan sebagai meditasi landasan atau jana kalau nanti berhasil dikembangkan dia masuk arupa jana bagi mereka yang belajar abidamad hasanggaha sudah tahu bahwa ada arupa jana cita itu arupa wacara cita arupa wacara cita ada berapa 15 kalau kita belajar cita itu ada 15 berapa 12 ada 12 12 jadi 4 kusala 4 wipaka dan 4 kiria nah sekarang kita bahas satu akasanan jayatana yaitu adalah jana yang dicapai objeknya apa yaitu ruang tanpa batas ayatana disini bukan landasan seperti cak hayatana sotayatana gitu ya landasan mata landasan telinga landasan hidung nah itu semua nanti masuknya ke rupa kamadhana ya itu meditasi fenomena materi tapi kita gak ngomong ayatana yang itu ayatana disini hanya sekedar objek atau tempat ditaruhnya pikiran ya kesadaran jadi objek meditasi ya masuknya ayatana itu nah ananca itu artinya sama seperti ananta ananta juga dari kata naanta ya anta itu artinya ujung ya na tidak ada ujung tidak berujung ya nah jadi tidak ada batas ya ananta artinya naanta ya tidak ada batas tanpa batas atau mir batas juga bisa ya nah tapi secara tata bahasa pali ya ujungnya itu bisa berubah jadi nyak dan ca jadi ananca ya ananca nah itu bantian gak usah bahas lah ya itu di tadhita ya kemudian akasa adalah ruang nah jadi diterjemahkan landasan ruang tanpa batas ya nah nanti tanpa batas disini maksudnya apa kita akan bahas ya yang kedua winyana ananca winyana yatana ayatana jadi sama ananca juga tanpa batas jadi disini adalah landasan winyana adalah kesadaran landasan kesadaran tanpa batas yang ketiga akincanyayatan nah ini juga dari kata akincanya plus ayatana ayatana itu landasan akincanya itu mudahnya akincanya akincanya itu mudahnya diterjemahkan sebagai ketiadaan nah nanti apa itu maksudnya kita akan bahas yang keempat newa sanya nasanya yatana dari kata newa sanya na asanya ayatan jadi satu dua tiga empat lima lima huruf digabung menjadi satu ini namanya sama asa nah newa bukan sanya persepsi na bukan asanya bukan persepsi ayatana landasan nah jadi artinya apa landasan bukan persepsi juga bukan bukan persepsi begitu ya nah atau mudahnya kita bisa bilang landasan bukan persepsi juga bukan tanpa persepsi ya oke kita bahas satu-satu akasa nanca yatana ya sudah dijelaskan bahwa dia dari kata akasa ananta dan ayatana akasa disini mengacu pada konsep ruang yang didapatkan karena menyingkirkan salah satu dari sembilan kasina nah diantara ada berapa kasina kita sudah pelajari sepuluh sepuluh kasina nah yang mana yang gak boleh dipakai untuk meditasi akasa nancayatana ini jadi kalau diantara sepuluh kasina ya coba kita review dulu ya ada sepuluh kasina yang satu apa padhawi ya kasina tanah terus apo kasina air wayo kasina udara atau angin terus eh tejo dulu ya padhawi apo tejo wayo ya tejo itu adalah kasina api ya kemudian kasina angin kemudian nila kasina hitam bisa biru bisa hijau kecoklatan bisa coklat bisa ya nah itu nila nila pita pita itu apa kasina kuning ya kemudian nila pita lohita lohita apa merah kasina merah odata kasina putih ya terus aloka kasina cahaya terus akasa kasina ruang nah itu 10 kasina ya nah kecuali kasina yang terakhir kasina ruang 9 kasina yang lainnya bisa dijadikan fondasi ya sebelum berlatih akasa nanca ayatana ya nah fondasi disini dalam arti nanti harus disingkirkan bukan fondasi konsentrasi ya tapi sebagai objek yang nanti perlu disingkirkan karena akasa nanca yatana ini dia adalah pengembangan batin arupa jhana ya nanti kalau dikembangkan akan mencapai akasa nanca yatana jhana nah itu adalah arupa jhana yang pertama dia sama seperti jhana rupa jhana kalau pakai kasina kan bisa masuk sampai 4 jhana jana 1 jana 2 jana 3 jana 4 nah kalau untuk akasa nanca yatana atau arupa jhana yang pertama ini nah basisnya harus dari 4 rupa jana nah tapi karena objeknya bukan materi bukan rupa makanya disebut sebagai arupa kita bahas dulu dari segi arti katanya jadi kita sekarang tahu akasa disini adalah konsep ruang yang didapatkan karena menyingkirkan salah satu dari 9 kasina berarti kecuali kasina ruang karena kasina ruang sebetulnya tidak ada yang bisa disingkirkan nah terus ananta tanpa batas karena tidak dibatasi oleh upada kemunculan titik keberlangsungan dan bahangga kelenyapan kalau kita tahu ruang ruang itu tidak muncul lenyap mereka yang sudah melihat para madha rupa atau sudah melihat rupa kalapa nah waktu melihat ruang sebetulnya kalau sudah melihat rupa kalapa otomatis pasti melihat ruang kenapa karena rupa kalapa itu bisa terlihat karena terpisah antara satu kalapa dengan kalapa yang lain jadi nah hal yang memisahkan atau fenomena yang memisahkan kedua kalapa tersebut itulah ruang jadi kalau sudah kelihatan rupa kalapa otomatis pasti sudah melihat ruang kalau tidak bisa melihat ruang juga rupa kalapanya tidak akan jelas jadi kayak ngumpul jadi satu satu blok yang besar padat besar nah itu bukan rupa kalapa namanya nah jadi ruang itu sendiri tidak muncul lenyap tidak seperti fenomena materi yang lain tidak seperti rupa kalapa yang muncul lenyap nah jadi karena dia tidak muncul apalagi berlangsung lenyap juga tidak ada kalau tidak muncul tidak lenyap apalagi berlangsung oleh sebab itu karena tidak terbatasi oleh kemunculan keberlangsungan dan kelenyapan makanya disebut sebagai tanpa batas kemudian ayatana disini mengacu pada landasan ya sebetulnya terjemahannya ya landasan bisa ya atau tempat ya tempat berdirinya atau tempat eksisnya gitu ya tempat eksistensi atau kalau disini sebagai objek dari kesadaran maksudnya waktu kita berlatih pengembangan batin tertentu misalnya sama tabawana kita perlu objek untuk menempatkan batin kita untuk menempatkan kesadaran kita nah disini ayatana hanya sekedar objek atau tempat kesadaran kita harus ditar nah sekarang itu sebabnya ya di bawah ada tulisan akasan anca yatana jahana adalah jahana cita yang mengambil ruang tanpa batas sebagai objek nah bagaimana latihnya kita lihat pertama-tama perenungan cacat dari materi tuh ada gambarnya orang sedang berkelahi jadi sudah jelas bahwa cacatnya dari materi apa dikarenakan materi maka terjadi pertengkaran dengan tongkat dengan pisau ya perkelahian dan perselisihan tetapi itu sama sekali tidak ada di keadaan tanpa materi jadi pertama-tama kita harus memahami cacat dari materi kelemahan dari punya materi jadi kita tahu bahwa banyak terjadi perselisihan itu karena merebutkan materi saling iri tentang materi saling membenci juga objeknya materi oleh sebab itu kalau tanpa materi nah itu pasti banyak problem sudah tidak muncul nah terus bahaya memiliki materi adalah dari materi dapat memunculkan banyak penyakit ribuan penyakit penyakit mata dari setiap bagian tubuh kita ini bisa jadi sakit bisa muncul sakit nah setelah itu merenungkan cacat dari rupa jana nah banti sudah jelaskan bahwa kalau kita mau melatih rupa jana kita tidak bisa tidak ada fondasi sama sekali harus sudah pernah masuk jana satu dua tiga dari sembilan kasina dari anak panas sati tidak bisa tidak bisa dijadikan fondasi untuk latih rupa jana hanya dari sembilan kasina saja nah kenapa jana ini mengambil materi sebagai objek yang mana oh ini perenungannya cara perenungannya nanti banti jelaskan cara prakteknya jana ini mengambil materi sebagai objek yang mana saya sudah muak karena dua perenungan di atas jadi muak sama materi dan dia memiliki sukha sebagai musuh terdekatnya jadi misalnya kalau jana empat jana empat itu kan awalnya dari jana tiga jana tiga itu ada sukha jadi kalau jana empat drop dia muncullah sukha oleh sebab itu jana empat disebut sebagai memiliki sukha sebagai musuh terdekatnya nah sedangkan akasan nancaya tanah jana lebih damai lebih aman karena lebih jauh dari jana di bawahnya jana yang lebih kasar nah setelah itu menyingkirkan kasina yang pertama kita harus merenung tiga hal merenung kemudian kalau sudah kita melepas kemelekatan bisa lepas kemelekatan terhadap jana empat dari rupa jana tersebut nah sekarang kita harus menyingkirkan kasina atau melampaui persepsi dari salah satu kasina diantara sembilan jenis kasina kecuali akasa kasina nah yang ini juga disebut sebagai akasa ini juga ruang yang dulu kita pelajari juga ruang kasina ruang nah tapi istilah yang digunakan di dalam pali itu berbeda akasa kasina digunakan istilah paricina akasa paricina artinya dibatasi terbatas nah karena waktu kita belajar meditasi kasina ruang masih ingat gak ya pertama-tama kita bikin bolong bikin ruang atau kalau bagi mereka yang punya konsentrasi sudah kuat jadi lihat lubang kunci pun sudah cukup atau jendela atau pintu yang kebuka jendela atau pintu yang kebuka jadi ada bolong itu juga bisa atau misalnya ada bolong di dinding ada bolong di kain juga bisa nah kalau mereka yang belum punya konsentrasi baiknya bikin dari kain dibolongin kalau zaman sekarang bisa juga pakai karton dibolongin nah itu bisa nah intinya apa kita dapat konsep bahwa daerah ini daerah yang bolong ini inilah ruang ruang jadi ruang sendiri tidak memiliki warna waktu kita taruh bolong itu misalnya di dinding nanti ruangnya bolong itu warna dinding tapi dindingnya bukanlah objek meditasi tapi konsep ruang itu adalah objek meditasi kasina ruang nah dari bolong yang dibatasi tersebut kemudian kan untuk punya konsentrasi yang kuat kita harus ingat konsep ruang itu kemudian visualisasikan dalam pikiran kita kalau sudah muncul kalau dia sudah stabil kita boleh sebarkan ya harus disebar kalau enggak enggak bisa masuk sampai jana dua jana tiga jana empat pelan-pelan sebar nanti akhirnya jadi ruang yang tidak ada batasnya lagi jadi bukan bolong lagi memang cuma ruang kemanapun kita lihat keempat penjuru semuanya hanyalah ruang angka akasa nah kalau sudah seperti itu berarti kan bukannya sudah jadi ruang tanpa batas juga nah ini beda karena yang awalnya itu adalah dari ruang yang dibatasi nah kalau sudah ruang tanpa batas seperti itu enggak bisa lagi disingkirkan nah kalau akasan nancaya tanacana ini dia itu dari proses menyingkirkan makanya disebut istilahnya adalah kasinughati makasa kasinughati makasa nah itu kayaknya di belakang ada nah ini kasinughati makasa nah kasinughati makasa artinya adalah pughati itu adalah melampaui melampaui kasina jadi ruang yang dihasilkan dari melampaui kasina makanya bantai disini untuk strik menerjemahkan arti ughati jadi bantai pakai kata melampaui nah atau kadang-kadang mereka terjemahkan menyingkirkan jadi sebetulnya kalau disingkirkan itu juga agak kurang pas nah karena diwisudimaga menjelaskan sebetulnya bukan disingkirkan seperti oh ini tadinya ada kertas terus buang nah bukan seperti itu atau dilipat terus dibuang atau dirol terus dibuang bukan seperti itu digulung dibuang jadi disini menyingkirkan kasina maksudnya apa tidak memperhatikan kasina tersebut tetapi memberikan perhatian hanya pada ruang yang ditempati oleh kasina tersebut bukan dengan membuang melipat menggulung nah itu hati-hati jadi banti-perhatiin banyak meditator juga masih salah caranya waktu berlatih arupa jana waktu dikoreksi itu kadang masih salah jadi sebetulnya misalnya awalnya kasina tanah pertama-tama lihat kasina tanah terus kasina tanah kan akhirnya disebar pelan-pelan disebar akhirnya kemanapun kita melihat di 4 penjuru semuanya hanya tanah terus perhatikan hanya sebagai konsep tanah tanah nah dengan begitu anda bisa latih sampai jana 4 oke keluar dari jana 4 kalau anda mau berlatih arupa jana yang pertama ini keluar dari jana 4 anda harus rendungkan apa tadi cacat dari materi nah sekarang tanah ini tanah ini meskipun kasina itu sebetulnya bukan tanah yang kita lihat dengan mata awalnya dia sudah jadi objek pikiran jadi objek pikiran ini tentu bukan materi tapi asalnya dari materi nah oleh sebab itu dia sama saja seperti materi katanya jadi kita renungkan oh karena ini bergantung sama materi materi itu cacatnya apa kalau punya materi kita tuh banyak problem banyak berkelahi banyak penyakit nah terus jana 4 ini dekat sama jana 3 yang punya sukha cetasika sukha atau jana faktor sukha nah terus kalau dibandingin arupa yang non materi itu lebih oke kalau gak ada materi berarti gak ada perkelahian alangkah damainya terus juga secara faktor jana juga akan lebih jauh konsentrasi lebih dalam lebih jauh daripada jana 3 nah setelah kita lihat cacat dan kelebihan dari cacat dari rupa jana keempat dan kelebihan dari arupa jana yang pertama nah batin kita itu sudah cenderung condong mau melatih arupa jana karena kadang-kadang orang sudah lama latih jana yang sebelumnya kadang melekat gak mau mengembangkan jana yang lebih kuat jadi harus melepaskan dulu kemelekatan itu nah kemudian yang kedua apa menyingkirkan kasina nah sekarang di depan dia di batin dia itu semuanya adalah tanah semuanya tanah kemanapun lihat tanah kita bisa bilang tanah tanpa batas ini karena tanah dimana-mana jadi pertama-tama dia harus menyingkirkan kasina ini nah tapi disini bukan disingkirkan seperti dibuang seperti itu ya tapi dengan pemahaman bahwa oh kasina ini kan dia itu ada tempatnya ya enggak nah tempat yang dipenuhi oleh kasina tanah ini ya itulah ruang jadi kasina tanahnya sudah tidak diperhatikan lagi tapi yang diperhatikan adalah ruang di yang ditempati oleh kasina tersebut jadi misalnya anda sekarang lihat bante duduk disini nah tapi anda tidak perhatiin bante anda perhatiinkan ruang yang sekarang bante tempatkan ya tempati nah itu ya jadi sebetulnya kasinanya masih ada tapi kita enggak perhatiin kita perhatiin ruangnya nah lama-lama kasina tanah tadi akan hilang dari kesadaran kita yang muncul adalah ruang tanpa batas yang karena tadi kasina tanahnya sudah tanpa batas makanya ruang yang ditempatinnya adalah ruang tanpa batas nah karena prosesnya adalah penyingkiran kasina yang sebelumnya makanya ini disebut sebagai kasinughating makas jadi ruang yang dicapai dengan menyingkirkan kasina nah ini perumpamaan seorang lelaki yang melihat ular di hutan atau seorang lelaki yang lari karena diancam oleh musuhnya ini adalah perumpamaan waktu kita merenungkan cacat cacat dari materi jadi waktu kita latih arupa jana ini juga selalu harus direnungkan tentang perumpamaan ini artinya apa misalnya ya perumpamaan seorang lelaki lelaki yang melihat ular di hutan misalnya ada seorang lelaki dia itu penakut dia pernah melihat ular di hutan habis melihat itu dia langsung lari perihal ular ini kejar atau enggak karena dia penakut dia lari nah akhirnya di tempat yang dia sampai yang sudah dicapainya itu di tempat itu misalnya ada tanda-tanda seperti ular tapi bukan ular seperti ular misalnya daun pohon palem atau kalau kita kan jarang lihat daun pohon palem tapi daun pohon kelapa panjang hijau kelihatannya seperti ular atau misalnya daun kelapa yang ada di gambar yang kena cat jadi ada kayak ada sisik-sisiknya jadi dia melihat dari jauh itu dia langsung seolah-olah melihat ular langsung takut langsung khawatir langsung gelisah jadi gak mau lihat langsung lari lagi kayak begitu misalnya juga hanya melihat sekedar retak di tanah aja dia udah kira itu ular jadi contoh-contohnya seperti itu jadi dia selalu ketakutan jadi ada sedikit aja yang mirip ular dia langsung takut nah batinnya itu seperti itu jadi dia karena melihat cacat dari materi dia sama sekali gak mau lihat materi sama sekali gak mau ketemu sama materi jadi harus batin yang seperti itu kalau batinnya masih mau lihat materi nah arupa jana ini sulit dicapai atau seorang lelaki yang lari karena diancam musuhnya ceritanya itu ada satu lelaki di satu desa itu dia tinggal sama musuhnya nah musuhnya ini selalu bully dia ganggu dia terus kadang pukul dia ngatain dia sumpahin dia atau bahkan mengancam akan membunuh akan bakar rumah dia dan lain sebagainya nah oleh sebab itu dia akhirnya lari pindah desa pindah tempat nah waktu dia pindah tempat ke desa yang baru kalau dia dengar suara yang mirip musuhnya yang lalu atau seorang lelaki yang mukanya mirip sama musuhnya yang lalu atau bahkan misalnya ada bau-bau yang mirip sama musuhnya yang lalu gitu ya dia langsung ketakutan langsung lari lagi gak mau lihat gak mau dengar gak mau cium dan lain sebagainya ya nah sama seperti itu jadi kalau bisa mengembangkan sama sekali tidak melekat sama materi nah itu aru pancananya baru mantap nanti ya nah yang ketiga gimana sekarang ya sudah aduh sorry jadi tadi kasina kan sudah hilang dong ya jadi yang sisanya apa ruang tanpa batas nah akhirnya harus kita fokus ke ruang tanpa batas tersebut jadi mengaplikasikan kesadaran pikiran kita ke ruang tanpa batas yang tadi ya karena sudah menyingkirkan kasina atau tidak memperhatikan kasina tanah yang sebelumnya ya tapi memperhatikan ruang yang ditempati oleh kasina yang sudah sebelumnya muncul ya jadi karena ruang kasinanya juga tanpa batas jadi ruang yang ditempati juga ruang tanpa batas kita fokus ke sana ya misalnya dengan bantuan catat dalam batin ya ruang ruang ya kalau mau pakai pali akaso akaso gitu bisa juga ya atau kita bisa juga mencatat ruang tanpa batas ruang tanpa batas kayak ananto akaso ananto akaso gitu ya nah di awal tentu harus ada witaka wicara ya nah bukan berarti kalau sudah arupa jana ya di awal itu gak ada witaka wicara namanya ya kalau belum jana masih kan kamawacara cita ya nah bahkan sampai upawacara sorry upawacara upacara ya upacara samadhi ya yaitu konsentrasi akses dekat ke jana sebelum jana ya nah itu pun masih kamawacara cita ya sadarannya yang berkisar di alam indra ya jadi witaka wicara wajar muncul ya nah tapi ya kalau sudah dekat nanti mau jana ya biasanya sukanya teredam ya cetasika suka itu teredam nah khususnya kalau sudah masuk sampai ke arupa jana ini sorry ya bukan jana empat tapi arupa jana yang pertama ya nah itu prosesnya proses witi nya seperti ini ya jadi ini arupa jana witi witi ya cita witi yang pertama manodora wajana nah 12 ini adalah nama dhama ya bukan cetasikanya ya jadi kalau kita bilang nama dhama itu cita dan cetasika ya citanya satu ya nah terus tentunya manodora wajana cita ya terus cetasikanya ada 11 ya sama seperti pancadora wajana cita cetasikanya tapi ditambah wiria ya jadi manodora wajana cetasikanya 11 citanya 1 ya manodora wajana cita nah terus itu adalah parikama upacara anuloma gotrabu ya kemudian jawana 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 panjang ya bisa bisa pendek kalau baru masuk tapi kalau sudah mengembangkan terus berulang kali kefasihan terhadap akasan anca ya maka jawanannya bisa panjang ribuan jutaan miliaran kali muncul ya muncul lenyap nah jadi kalau kita lihat ya di bagian parikama upacara anuloma gotrabu ya itu kita lihat tiga-tiga kalau untuk jana empat juga sama ya witinya sama oleh sebab itu disini mungkin copy paste jadi kita taruh jana empat sama citawiti ya jadi juga tiga-tiga 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 nah kalau jana yang lain jana satu jana dua jana tiga parikama upacara anuloma gotrabunya ada 34 namad hama kenapa karena masih ada suka ya piti suka jadi kalau masih ada piti suka berarti wedananya masih somanasa ya somanasa jadi dia 34 nah itu masih kamawacara ya sampai di momen gotrabu itu masih kamawacara cita nah terus jawananya baru berubah jadi rupa wacara cita ya kalau untuk yang jana empat ya tapi kalau ini arupa wacara cita yang pertama yaitu akasanan jayatana jana makanya dia jadi 31 karena apa jana faktornya cuma dua ya sama seperti jana empat cuma 31 ya upkw dananya nah ini sudah masuk jananya ya jadi habis itu habis itu harus melatih kefasihan terhadap arupa jana yang pertama kita bisa lanjut sebentar ya waktu masih ada nah setelah mencapai misalnya ya asanan jayatana jana terus kita boleh latih winyanan jayatana jana ya biasanya kalau sebelum latih jana yang lebih tinggi jana yang dibawahnya itu harus dilatih sampai stabil dulu ya nah makanya disarankan untuk latih janawasi namanya ya kefasihan jana nah kemudian kalau sudah kualitasnya bagus semakin lama semakin bagus ya kalau sudah bagus kualitasnya baru kita pertimbangkan untuk naik ke arupa jana yang berikutnya yaitu adalah winyanan jayatana jana nah dari kata winyanan plus ananca ya atau dari ananta berubah jadi ananca ya sama aja terus ayatana landasan kesadaran tanpa batas kok bisa berubah menjadi kesadaran jadi yang pertama bagaimana melatih winyanan jayatana jana pertama melatih kevasihan terhadap akasana jayatana jana kemudian tetap harus merenungkan cacat dari jana yang di bawahnya jadi kalau sekarang mau latih arupa jana yang kedua arupa jana yang pertama itu harus lepas dulu kemelekatan terhadap jana yang di bawahnya jadi renungkan cacatnya cacatnya itu apa pencapaian ini memiliki rupa jana sebagai musuh terdekatnya dia dekat sama jana empat yaitu mengambil rupa sebagai objek dan ia tidak sedamai winyanan jayatana jana tentunya tidak sedamai arupa jana yang berikutnya nah kemudian yang ketiga mengaplikasikan pikiran ke kesadaran tanpa batas sebagai kesadaran kesadaran atau kesadaran tanpa batas kesadaran tanpa batas tanpa memberikan perhatian baik kepada akasan anca maupun objeknya nah kalau di wisudhimaka cuma jelaskan seperti ini saja di bagian mengambil objek nah di belakangnya dijelaskan lagi sebetulnya objeknya itu dari mana oh tiba-tiba ada kesadaran tanpa batas nah daripada nanti stop di tengah jalan lebih baik kita biarkan gantung sebentar nanti di pertumbuhan berikutnya Bante jelaskan bagaimana masuk ke arupa jana yang kedua aduh 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 pandemi Bante kalian namita kita masuk ke sesi tanya jawab silakan kalian namita yang ingin bertanya langsung via zoom melalui kolom chat kami mengharapkan pertanyaan yang disampaikan terkait materi yang dibahas dan relevan dengan praktek meditasi pandemi Bante mohon izin kami membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya silakan pertanyaan pertama dari Andreas bandami Bante apakah dengan memberikan ucapan selamat hari raya kepada agama lain kepada orang yang merayakannya merupakan kamaburuk karena menurut saya dengan memberikan ucapan selamat tersebut berarti kita menyemangati mereka untuk semakin jauh dari Buddha dan semakin melekat pada samsara Numo Dami Bante kalau misalnya kita tidak bilang hari raya setiap hari bukannya kita menyapa selamat pagi Bante ingat ini kok Andreas dia setiap pagi dia bilang selamat pagi Bante selamat siang selamat malam apakah beneran selamat terus berarti kita menyemangati mereka untuk semakin melekat pada kehidupan selamat pagi jadi biar paginya selamat selamat siang siangnya selamat ya begitu bukan juga sebetulnya itu cuma konsep etika saja tergantung niatnya apa kita tahu bahwa kama buddha bilang apa itu kama kama itu niat kama itu cetana kalau niatnya itu cuma untuk memberikan selamat ya tidak apa-apa selamat pagi berarti artinya tapi kalau ngomong pagi itu kurang pas selamat pagi artinya pagi itu selamat jadi jangan lupa selamatnya itu banti perhatiin orang bilang pagi pagi ya saya tahu ini pagi ini gak perlu ngomong pagi selamat pagi itu bagus itu metah ya enggak jadi pagi itu selamat selamat siang selamat jalan jadi jalannya selamat ya enggak begitu maksudnya selamat tidur tidurnya juga selamat maksudnya bahagia itu metah ya gak apa-apa jadi kalau niatnya metah tentu bukan kamaburu ya enggak kamabai tapi misalnya kalau kita bilang selamat hari waisa itu apa di hari ini selamat apakah berarti begitu selamat merayakan nah ini yang agak ini ya yang agak kita harus hati-hati jadi kalau kita bilang misalnya ya apa kita diundang pernikahan biasanya selamat apa sebutnya eh selamat menempuh hidup baru masa kita ngomong begitu kita selamati dia bukannya kita bilang duka duka bukan begitu ya nanti diusir orang kita bilang duka duka ya enggak nah jadi bilangnya apa semoga sehat bahagia begitu aja ya kalau kita enggak bilang misalnya selamat ulang tahun ulang tahun itu harusnya kita merenungkan oh kelahiran itu duka ya terus usia tua itu duka kita bukannya malah berbahagia kalau kita ulang tahun ya enggak jadi kita bilang bahwa semoga sehat bahagia semoga sehat nah kayak begitu kayaknya lebih bagus ya niatnya juga niatnya juga lebih bagus ya nah jadi tergantung niatnya kita itu bikin kama baik atau kama buruk jadi kalau niatnya bukan untuk jahat niat jahat itu maka itu bisa jadi kama baik ya enggak kama baik sadu sadu terima kasih Bante pertanyaan berikutnya Wandami Bante tanya pertama kalau kita bisa berdiam dalam UPK itu bagus tapi bagaimana kalau ketika kita UPK tapi dibilang tidak punya perasaan bagaimana kita menyikapi hal tersebut satu pertanyaan kedua apakah orang yang sudah mencapai UPK jana di dalam kesehariannya akan lebih mudah UPK dan memahami kama anum obami Bante kalau kita bisa berdiam dalam UPK itu bagus tapi bagaimana kalau ketika kita UPK tapi dibilang tidak punya perasaan bagaimana kita menyikapi hal itu nah barusan tadi pagi juga ada yang bertanya kepada Bante kalau kita melakukan kebajikan tapi orang tidak suka jadi baiknya supaya dia tidak muncul kotoran batin apakah kita menghentikan kebajikan itu menurut anda bagaimana jadi kapan kita melakukan kebajikannya kalau kita terus peduli omongan orang nah kecuali kebajikan kita memang mengganggu orang misalnya kayak gimana misalnya kadang-kadang Bante lihat umat datang ke wihara berdana lauk banyak tapi dia semua berpikir bahwa kalau serahin sendiri itu yang paling bagus kamarnya jadi dia mau serahin sendiri akhirnya macet antriannya panjang jadwal makannya jadi geser telat bantinya juga nanti malah gak bisa makan itu laut semua jadi yang baiknya bagaimana melakukan kebajikan itu perlu kebijaksanaan jangan sampai kita juga mengkondisikan munculnya kotoran batin orang lain kalau kita bisa kita tahu tempat dan situasi dan waktu yang pas cara yang pas nah tentu semua happy anda juga happy semua juga happy alangkah baiknya eh tolong tolong dong danain bantu saya danain nah alangkah bagusnya bukannya salah anda berkurang ya enggak justru anda tidak melekat justru kalau anda memaksakan diri situasinya jadi terburu-buru dan lain sebagainya nah itu malah muncul banyak kilesa kamar baik yang dikejar tapi kamar buruk yang didapat jadi nanti kamar baiknya juga nah tapi kalau misalnya kita duduk meditasi tapi orang enggak suka jadi gimana kita enggak meditasi apa ya jadi yang penting kita tuh enggak ganggu orang lain kecuali misalnya ini jadwalnya orang bebersih kita meditasi di situ ya wajar lah kalau orang marah ya enggak berarti kita memang ganggu atau kita sendiri harusnya jam itu memang jam piket misalnya ya berbersih tapi kita meditasi ya wajar ya wajar orang tegur kita nah jadi kadang-kadang kita perlu apa ya terampil ya dalam melakukan kebajikan itu nah jadi misalnya juga kalau kita meditasi kembangin UPK nah yang penting kita enggak mengganggu orang lain ya terus juga tidak membuat orang lain menderita nah kalau orang itu kilesa sama kita ya marah sama kita tidak suka iri dan lain sebagainya nah itu bukan karena kitanya ya itu karena dia ayunisomana sikara saja nah sekarang ayunisomana sikaranya setiap makhluk tentu bukan tanggung jawab kita ya nah itu kadang-kadang ya perlu juga diperhatikan kadang-kadang kita tidak perlu terlalu perhatikan ya nah itu sikap yang baik itu harus hati-hati ya tahu situasi dan kondisinya terus apakah orang yang sudah mencapai UPK jana di dalam kesehariannya akan lebih mudah UPK dan memahami kama ya tentunya akan lebih mudah UPK dan memahami kama kalau apa yonisomana sikara ya jadi intinya penting sekali untuk bisa membawa atau mempraktekkan ya mengaplikasikan dhamma yang sudah kita pahami yang sudah kita capai ke kehidupan sehari-hari untuk pencapaian yang lebih tinggi ya nah itu makanya Buddha bilang juga ya di banyak suta salah satu syarat untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian apa yoniso manasikara jadi yoniso manasikara ini memang penting kalau bagi kita yang mau lepas dari samsara ya ini adalah salah satu opsi kita tidak punya banyak pilihan apakah kita mau yoniso manasikara atau pikiran kita pasti jadinya ayoniso manasikara kecuali arahat kita tidak banyak pilihan pikiran kita adalah aku salah atau aku salah kalau wipaka kan itu hampir di luar kita tapi di momen jawana itu yang penting kalau bukan aku salah ya aku salah jadi makanya karena pilihannya cuma dua kalau enggak A maka B jadi kita sebetulnya enggak punya pilihan bagi mereka yang takut samsara takut kotoran batin jadi kalau kita praktekkan kekehidupan sehari-hari tentunya itu yang paling bagus nah kalau semakin kita praktekkan artinya apa asewana pacayo pengulangan yang berulang kali kemudian upanisaya pacayo jadi kebajikan yang sebelumnya menjadi penyebab pendukung yang kuat untuk kebajikan berikutnya muncul jadi kita semakin ahli semakin mudah dan akhirnya jadi kebiasaan mendarat daging jadi kemanapun kita bawa dhamma itu tentunya itu yang paling bagus tapi bantai perhatikan kadang-kadang orang waktu duduk saja sati waktu duduk saja ada yonisomana sikara tapi keluar dari meditasinya langsung dilepas lepas artinya selepas-lepas selepas-lepas artinya udah gak usah pikirin objek meditasi lagi kayak udah harus cari hiburan nah yang seperti itu ya banting gak bisa bilang ya dalam keseriannya akan lebih mudah upek atau memahami kama tapi kalau bagi mereka yang peduli menjaga batinnya menjaga indriya sangwara pengendalian indranya dengan selalu memegang objek meditasi nah bagi mereka tentu keseriannya akan lebih mudah dan mereka juga paham makan kama sahadu sahadu tanya berikutnya mandami bante apabila kita melihat orang yang sukses kita berbuddita cita berarti kita membuat posalah kama bagaimana apabila kita hanya berupeka sambil merenungkan kama saka apakah kita juga membuat posalah kama anumodawi bante ya tentu berupeka dan merenungkan kama saka perenungan itu sendiri disertai oleh kebijaksanaan secara abidama panya apa bisa berasosiasi sama aku salah cita sama kotoran batin bisa muncul gak bisa muncul dalam waktu yang bersamaan oleh sebab itu kalau misalnya ada perenungan terhadap dhamma pasti itu jadi kusalah cita kusalah kama sadu 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 ya pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya Wondami saya memiliki pertanyaan namun mohon maaf jika pertanyaan tidak sesuai tema pertanyaannya adalah konsep berdana kepada Buddha maupun makhluk lain melalui pikiran tanpa kita serahkan barangnya apakah bisa dilakukan dan apakah sesuai dengan ajaran Buddha terima kasih Bante nah cerita ini Bante pernah dengar tapi jujur saja belum pernah baca sendiri dimana bodhisatta berdana dengan pikiran saja nah tapi kadang-kadang kita itu tidak bisa mengacu pada satu hal terus kita pukul rata ke semuanya nah sama seperti ada beberapa meditator sudah mencapai mengaku mengakunya sudah mencapai kita tidak tahu mencapai atau tidak mengakunya sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian nah tapi dari ucapan perbuatannya kan yang kelihatan ucapan dan perbuatannya pikirannya kita tidak tahu oleh sebab itu yang dilihat orang yang dinilai orang ya karena dia bicara bahwa dia sudah mencapai jadi orang hanya bisa menilai dari ucapan dan perbuatannya yang tidak nah tapi ucapan dan perbuatannya itu tidak beda sebelum dan sesudah mencapai nah jadi kebanyakan mereka alibinya apa contoh cerita siapa itu ada satu arahat ya pilindawacay nah jadi satu arahat nah beliau itu punya kebiasaan menggunakan bahasa yang kalau kedengarannya artinya kasar ya yaitu candala candala itu sebetulnya artinya adalah kasta rendah ya rendah sekali biasanya itu pemungut sampah ya terus bagian mereka yang bersihin mayat yang kerjaan yang tidak ada orang mau kerja punya ya kita tahu bahwa kalau di India zaman dulu ya itu ada sistem kasta jadi di antara sistem kasta itu ada empat yang diakui seratanya ya dari satria berarti bangsawan atau orang-orang kerajaan ya terus Brahmin ya Brahmana nah itu berarti seperti pendeta ya ahli-ahli ritual nah kemudian wesa wesa itu pedagang ya nah kemudian sudah sudah itu pekerja nah tapi pekerja di sini bukan pekerja kasar ya nah misalnya kayak petani seperti itu nah masih oke nah tapi kalau di bawah itu lagi mereka gak masukin ke dalam kasta nah di bawah itu ada candala ya misalnya orang yang katanya bahkan bayangannya pun gak boleh disentuh ya gak boleh kepijak ya terus kalau si candala ini tidur di depan rumah orang itu gak berani keluar jadi sampai dilihat bahwa ini orang memang cuma bawa sial nah jadi rendah sekali ya istilahnya itu nah tapi karena dia itu selalu terlahir dari kasta yang tinggi di kehidupan sebelumnya ya di banyak kehidupan nah sebagai kasta Brahmana nah dulu ya zaman dulu kasta Brahmana ini banyak yang memahaminya orang-orangnya itu rada sombong ya agak sombong kenapa? karena mereka itu biasanya bilang bahwa mereka dari apa keturunan langsung dari Brahmana gitu ya nah itu zaman dulu zaman sekarang banti kurang tahu ya nah jadi kalau dari keluarga Brahmana ya biasanya menganggap bahwa kasta mereka yang tinggi ya zaman dulu itu nah jadi kalau sekarang ini jadi di zaman Buddha ya waktu itu dia satu hari melihat seperti pedagang atau petani begitu ya lewat di jalan bawa kereta nah di belakang keretanya itu dia bawa buah-buahan nah buah-buahan seperti beri gitu ya buah-buahan beri nah warnanya itu gelap ya seperti warna kotoran nah jadi bante itu melihat dia tidak mengenali itu buah apa ya terus dia tanya candala itu kamu bawa apa terus yang orang ini sebetulnya bukan dari kasta candala ya tapi dia tersinggung dia bilang loh saya dibilang candala terus dia bilang apa dia jawab kotoran kotoran hewan dia jawab gitu terus oh ya apa si arahat ini ya sudah tahu kan bahwa itu dikasih tahu bahwa itu kotoran oh dia iyain aja ya terus beneran ya jadi kotoran beneran terus dia oh ini bukan orang biasa-biasa ya jadi dia minta maaf nah waktu minta maaf terus buahnya itu balik lagi jadi buah ya bukan jadi kotoran nah dari cerita ini banyak yang menggunakannya menginterpretasikannya dengan salah sebetulnya seorang arahat kalaupun dia menggunakan bahasa yang kasar misalnya karena kebiasaannya misalnya kayak di medan Bante selalu kadang masih agak gimana begitu rasanya kalau misalnya anak-anak panggil papa-mamanya lulu gitu ya lulu gua-gua wawa lulu wawa ternyata itu tidak seperti orang Jakarta bilang lulu gua-gua bukan ya tapi itu ternyata bahasa hokyan bahasa rumah mereka ya lu itu artinya anda waw itu artinya saya ya tapi Bante mempersepsikannya karena lama tinggal di Jawa ya jadi dia kata pikirannya eh kasar banget ya panggil papa-mamanya masa lulu begitu ya nah jadi setiap kali denger itu kayaknya bagaimana rasanya kayaknya gak sopan ya nah itu nah itu kan persepsi orang ya tapi yang paling penting kan niatnya ya niatnya pikiran orang itu dia sebut lulu itu ya karena setau dia memang lulu itu anda jadi sama sekali gak ada niat yang gak baik ya bukan kasar juga ya dan papanya juga gak merasa dikasarin ya tahu begitu nah jadi kadang misalnya arahat arahat kita juga tahu bahwa tidak punya lagi kotoran batin ya nah tapi dijelaskan bahwa kebiasan-kebiasanya di dalam samsara kalau arahat biasa itu gak bisa singkirkan jadi kebiasanya masih ngikut kadang-kadang ya kalau dia tidak sati ya tidak selalu tidak selalu nyana sampai yuta ya jadi kadang tidak ada perenungan nah perenungan itu maksudnya apa oh supaya si pendengarnya itu tidak salah paham atau tidak jadi aku salah cita muncul ya karena kan beliau sendiri arahat ya kalau aku salah cita ke arahat maka aku salah kamarnya juga berat nah apalagi kalau mengucapkan ucapan kasar nah jadi kadang arahat itu karena karuna dia ada pertimbangan perenungan bahwa jangan pakai kebiasannya seperti misalnya banti sariputa gitu ya kebiasannya kalau lihat air lompat nah tapi banti sariputa tahu oh dengan begini sada umat yang nemenin beliau bisa drop bisa turun jadi dengan nyana dengan pertimbangan beliau sengaja tidak lompat gitu ya nah itu seperti itu jadi arahat itu kadang-kadang masih keikut ya kebiasaan lamanya tapi gak ada niat jahat gak ada niat kasar jadi bayangkan misalnya seperti anagami saja ya dibilang bahwa batinnya itu selalu meditasi seperti yogi tapi kalau begitu ya apalagi arahat yang sudah menyingkirkan bahkan kegelisahan itu pun sudah tersingkirkan jadi kita gak usah bilang konsentrasinya pasti kuat sekali batinnya pasti tenang sekali ya jadi apa mungkin dia bilang candalanya itu dengan suara yang kasar tentunya beda sama kita kalau kita ngumpat candala misalnya tajam ya suaranya tapi kalau arahat tentunya gak mungkin begitu ya karena yang namanya suara ini hasil dari mana cita ya namanya apa waciwinyati ya betul nah jadi karena pikirannya itu gak ada kilesa ya maka ucapan dan perbuatannya juga kelihatannya gak akan kasar gak akan menghina menusuk begitu ya jadi mungkin dia cuma ngomong ya biasa aja seperti dia sebut nama aja dia cuma panggil aja misalnya Arya dia panggilnya Arya tapi dia gak sebut Arya tapi candala tapi gak ada niat apa-apa artinya saja yang kasar kadang-kadang begitu jadi balik lagi pertanyaannya apa ya jadi lupa siapkan operator menampilkan pertanyaannya nah oke maksudnya kadang orang itu memukul rata satu contoh aja diantara semua arahat yang contoh gak baik dia jadikan alasan jadikan alasan yang percaya ada percaya juga itu kasihan sekali kalau orang percaya terus yang gak percaya juga banyak karena gak sesuai sama dama dengan menunjuk satu referensi tapi dipukul rata ke semua itu kayaknya kurang tepat juga diantara begitu banyak contoh yang baik kenapa contoh yang buruk yang dipakai jadi misalnya ini bukan berarti Bantia bilang bahwa berdana secara pikiran itu contoh yang buruk ya bukan tapi itu seorang bodhisata kita harus tahu kualitas batin seorang bodhisata pikirannya sekuat apa tekadnya sekuat apa itu tentunya beda sama makhluk biasa nah kalau anda mau coba anda bisa coba anda berdana dengan pikiran mau lihat apakah wipakanya datang nah anda coba aja Bantia juga susah ngomong karena Bantia gak tahu sekuat apa anda batin anda terus apakah anda seorang bodhisata mungkin gak tahu ya Bantia gak tahu nah tapi anda bisa coba anda bisa buktikan nah tapi yang banyak dijelaskan itu apa ya yang namanya berdana ada barang yang didanakan terus ada penerima kemudian barang yang didanakan itu dari hasil usaha yang benar jadi ada proses prosesnya dan di setiap proses merupakan kondisi pengkondisi kalau semua kondisinya baik maka kekuatan kamarnya pun juga akan sangat baik juga ada penerima dari penerimanya juga ada kualitas nah misalnya sekarang Buddha gak ada kayak kita misalnya berdana ke rupang Buddha banyak yang bertanya kepada Bante apakah berdana ke rupang Buddha sama berdana ke Buddha aslinya apakah sama nah coba kita pertimbangkan coba kita renungkan budo pado dulabho dibilang bahwa kemunculan Buddha itu adalah sesuatu yang sulit sekali didapatkan nah jadi kalau bertemu sama Buddha sendiri dengan mata kepala sendiri melihat Buddha tentu itu adalah makhluk-makhluk yang punya parami punya kama yang kuat bisa terlahir sebagai manusia lihat Buddha ketemu bisa berdana itu tentunya kamanya kuat sekali buktinya apa kita apakah pernah ketemu Buddha atau belum kalau kita ketemu Buddha kita sudah mencapai apa atau zaman dulu kita itu kecoa jangkrik semut kita gak tahu atau kita manusia tapi mabuk tapi gak ketemu Buddha nah jadi kalau menurut Bante tentunya tidak semudah itu jadi berdana kepada rupang tapi bermanfaat gak bermanfaat tentunya kalau niatnya baik terus kalau batinnya aku salah cita menganggap bahwa itu seperti Buddha sendiri tentunya akan bermanfaat tapi sulit sekali kita sulit sekali untuk mengkondisikan pikiran agar seperti betul-betul melayani Buddha kenyataannya misalnya apa di dalam rumah apakah kita berisi kadang kita bertengkar tapi kalau memang Buddha ada di depan kita apa kita berani berisi apa kita berani bertengkar kan berarti kita persepsinya gak bisa bohong nah itu bantirasa gak semudah itu tapi dibilang kusalah bisa kusalah tapi apakah manfaatnya sama belum tentu nah itu anda harus ehifasiko sendiri baru tahu nanti seperti apa sejauh apa kekuatan kamanya sadu 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 terima kasih bante tanyaan berikutnya mendami bante kenapa juba yang dimiliki seorang bante terbatas mendam mendami bante ya ini biasanya ya pertanyaan dari umat-umat yang penuh meta penuh karuna kenapa bantinya gak tidak terbatas aja jubahnya jadi kita bisa dana banyak gitu ya jadi ya ini salah satu dilema sasana jadi nanti ini adalah topik bante salah satu cerama bante nanti dilema sasana tapi bante gak bocorin dulu ya bukannya dalam memacari ya bukannya tapi karena bukan di kondisi yang tepat jadi bante jelaskan sedikit saja bahwa memang secara winaya buddha ada turunkan peraturan kita ada beberapa peraturan terhadap jubah nah kalau bante jelaskan satu-satu gak akan selesai jadi disimpulkan saja intinya adalah buddha gak mau kita menyianyikan dana dari umat terus buddha juga selalu mengajarkan menasehati bhikkhu bahwa sedikit keinginan hidup sederhana dan lain sebagainya mudah puas jadi kalau kita lihat semua ajaran buddha winaya juga pasti gak mungkin oposisi sama ajaran buddha winaya gak akan berlawanan sama sutta gak akan berlawanan dengan abidhamma pasti winaya itu untuk support berlatih namanya sila pasti untuk support samadhi untuk support panjang nah jadi kalau kita simpulkan buddha itu menurunkan winaya bukan untuk merepotkan biku bukan biar biku itu lebih kondusif dari fisik dan batinnya untuk latihan yang lebih tinggi untuk latihan samadhi untuk latihan wipasana untuk pencapaian yang lebih tinggi tentunya begitu ya terus biasanya buddha kalau menurunkan winaya ada banyak alasan 10 alasan nanti gak akan jelasin disini tapi intinya adalah buddha itu menurunkan peraturan bukan untuk membatasi biku bikin biku itu susah bukan tapi sudah dipertimbangkan untuk masa depannya ini bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi biku oleh sebab itu kalau dari peraturan yang sudah diturunkan oleh buddha memang biku itu harus membatasi jumlah jubahnya nah kalau secara prakteknya bagaimana misalnya umat awam gak terbatas pakaiannya jadi problem gak problem kalau zaman dulu masih ada orang beli buruan gak tau di zaman kalian pernah gak dengar ada namanya bibi buruan nah itu kalau zaman banti kecil dulu ada ibu-ibu yang keliling perumahan di jalan dia tanya ada pakaian bekas gak biasa dia beli tapi kalau zaman sekarang susah banti gak pernah dengar lagi ada bibi itu yang keliling keliling nah jadi baju-baju bekas itu biasa apa yang terjadi jadi bebannya kalau disimpan juga nanti bulukan kalau gak dicuci juga nanti lama-lama juga pias dan lain sebagainya jadi disimpan salah dipakai pun sudah gak pantas atau udah malu pakenya ya udah karetnya keriting-keriting nanti dan lain sebagainya nah jadi semakin banyak beban kita semakin susah gak ya kalau kita mau pindah rumah mudah atau susah susah ya nanti banyak bawa kontenernya kemana-mana ya nah apalagi Biku Biku punya rumah gak Biku gak punya rumah ya diundang sana pergi sana diundang sini pergi sini ya makanya kemana-mana itu Buddha malah anjurkan sapata bahara pata di sini bukan mangkuk tapi kita bisa artikan mangkuk sapata artinya dengan sayapnya bahara adalah bebat jadi bebannya adalah dengan sayapnya sayapnya apa ya kayak burung gitu ya kalau terbang kemana-mana dia cuma bawa sayapnya kadang-kadang di kakinya dia ada mencengkram sesuatu tapi kebanyakan burung terbang gak bawa apa-apa cuma bawa sayapnya nah begitu juga Biku baiknya adalah kemana-mana itu cuma bawa adha parikara namanya 8 kebutuhan Biku 3 jubah sabuk cukuran pisau cukur jadi berapa 5 ya terus patak mangkuk makan saringan air sama jarum buat jahit kalau jubahnya sobek nah jadi bukan buat untuk membatasi umat berdana itu bukan tapi memang dari bikunya sendiri kalau mau sibuk sebetulnya bukannya gak ada cara boleh juga terima terima jubah terus dipakai nanti juga ada lihat beberapa bikunya jubahnya banyak sekali nah jadi kalau dapat jubah baru ganti jubah baru yang lama taruh aja begitu aja gitu ya nah atau kalaupun dikasihkan ke orang pun juga harus penuh pertimbangan sebetulnya ya kalau jubah bekas itu nah orang bisa buat apa ya nah itu jangan jadi beban jangan tinggal di wihara satu ninggalin jubah terus gak tahu itu buat apa disana tinggalin aja di dalam kamar nah jadi begitu ya jadi beban beban sangganya nanti yang tinggal di wihara itu ya jadi kalau mau ganti jubah juga pertimbangkanlah jubah yang lama itu mau diapakan mau dijadiin seprek mau diapain pakai lah sendiri kalau gak ada orang yang mau menerima kain itu ya enggak jadi jadikanlah beban untuk diri sendiri jadi baru tahu oh winaya itu seperti ini kalau punya banyak barang itu beban tapi kadang-kadang biku itu ada alasan bahwa oh karuna untuk umatnya supaya umatnya happy jadi ganti jubah yang didanakan oleh umat yang baru dipakai kalau ada umat yang dana lagi dipakai supaya umatnya happy nah kita mau mempertimbangkan happy-nya umat atau kita harus mempertimbangkan kualitas batin kita sendiri selain kita mempertimbangkan kualitas batin juga kita harus mempertimbangkan sikap generasi mendatang jadi kita itu sebagai biku kan makin lama makin senior nah kita itu akan dijadikan figur tok tok satu hari nanti kita akan jadi senior nah maka yang junior akan melihat seniornya sebagai contoh oleh sebab itu kalau kita memberikan contoh yang tidak baik maka sasana di masa depan itu akan tidak baik bagaimanapun junior kebanyakan akan mencontoh dari senior nah itulah yang terjadi sama seperti anak-anak pertama kali kalau dia lahir dia mencontoh siapa papa mamanya nanti dia mencontoh teman-temannya gurunya dan lain sebagainya jadi dari awal itu karakternya harus dibentuk dari dalam dari keluarganya oleh sebab itu jadilah contoh yang baik kalau kita pertimbangkan dari sisi umat itu tidak akan berakhir umat tentu akan bahagia memberikan yang terbaik tapi kalau semua yang kita pakai itu yang terbaik kita jadi biku mewah nah itu jadi contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang nah dengan pertimbangan seperti itu kita perlu membatasi yang mana sesuai dengan nasihat Buddha bukan berarti Buddha itu mau membatasi pergerakan diku juga bukan berarti diku itu latihannya sendiri dan untuk sahasana di masa depan sadu 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 panu modami bante pertanyaan berikutnya panu modami bante selamat malam untuk 10 perenungan menjizikkan terhadap makanan ini apakah hanya berlaku di alam manusia apakah di alam dewa atau surga masalah makanan menjizikkan itu juga ada kalau di alam Brahma kan memang tidak ada karena makhluk Brahma katanya makanannya adalah piti atau kegiuran bukankah sepertinya lebih baik bila kita bisa merealisasi maga pala dan nibbana saat terlahir di alam dewa atau alam brahma begitu panu modami oke yang pertama untuk perenungan menjizikkan makanan apakah hanya berlaku di alam manusia ya kebanyakan kebanyakan manusia yang harus melalui proses dari mencari makanan mendapatkan makanan jadi usahanya itu memang dari awal kebanyakan manusia harus berusaha tapi misalnya kalau dewa dewa enggak perlu berusaha mendapatkan makanan dia mau makan apa tiba-tiba muncul katanya di alam dewa itu ada pohon yang mengabulkan permintaan jadi tinggal minta apa nanti dapat dari pohon itu nah sama kayak di utara kuru juga ada makanan itu eh sorry bukan makanan itu pohon itu di di benua utara katanya nah jadi untuk mereka itu susah merenungkan sifat menjijikan dari makanan ini susahnya dapat makanan itu tuh sulit bagi mereka untuk direnungkan nah jadi biasanya manusialah yang paling cocok untuk melatih ini karena manusia di alam manusia ya ada penderitaan juga ada kebahagiaan jadi prosesnya itu yang penting kemudian waktu makannya manusia punya usus yang menjijikan karena makanannya sendiri prosesnya seperti itu dan ada jadi kotoran awal juga ada kotoran akhir yang harus dibuang nah akhirnya memang manusialah yang jadi cocok sekali untuk merenungkan ini nah kalau dewa dia enggak pipis dia enggak buang air kecil enggak juga buang air besar jadi makanannya juga luar biasa enak dan lain sebagainya mudah didapatkan makanya di alam dewa itu kayaknya sulit kalau mau merenungkan 10 perenungan ini nah kalau di alam brahma oke jelas ya mereka enggak makan bahkan lidah apakah punya enggak punya lidah ya jadi makan juga buat apa ya enggak ada rasa jadi memang mereka enggak makan terus juga enggak ada kotoran dan lain sebagainya beda ya sama manusia nah mungkin dewa alam rendah ya dewa yang rendah dewa yang bukan di alam surga ya tapi tinggal di sekitar manusia ya yang misalnya makan ada yang makan daging manusia ya ada yang makan mayat misalnya seperti yakha tinggal di kuburan begitu ya atau makan sisa-sisa jasad hewan gitu ya nah itu sebetulnya dewa rendah nah mereka juga bisa merenungkan 10 perenungan ini ya nah terus tentunya paling enak kalau merealisasi maghaphala nibbana itu di tempat yang nyaman siapa yang gak mau ya siapa yang mau bersusah-susah seret-seret baru mencapai maghaphala nibbana nah tapi hati-hati hati-hati di alam dewa itu ya kita harus punya tekad yang kuat kalau mau berlatih di alam dewa kita punya harus punya tekad yang kuat dimana meskipun terlahir di alam dewa mau kita sekaya apapun mau kita setampan apapun mau punya berapa banyak pun didadari pelayan yang melayani semua kesenangan indera kita ya kita tidak lupa meditasi bisa nah susah ya sulit bahkan di alam manusia ya yang kaya yang tampan yang banyak pacar yang banyak istri itu tidak mudah meditasi betul mau meditasi pun diganggu sana sini ya telepon sana sini kalau pacar ya jadi banyak masalah ya enggak jadi banyak yang mau melayani ya jadi raja enggak mudah ya bahkan jadi bos pun enggak mudah ya apalagi jadi dewa nah tapi ada memang dewa-dewa yang hidup terpencil misalnya apa dewa pohon nah Bante juga pernah dengar cerita-cerita kayak di Myanmar ada beberapa mahadhera beraspirasi mau jadi dewa pohon kenapa aspirasinya begitu rendah karena dewa pohon itu dia biasanya umurnya bisa panjang bisa panjang jadi bumah dewa dewa bumi katanya dewa yang tinggal di alam manusia dekat sama manusia supaya apa jadi kalau ada muncul buddha atau kalau muncul arahat dan lain sebagainya makhluk-makhluk yang bisa jadi teman yang bijaksana nah itu mereka mau ketemu aspirasinya seperti itu itu sebabnya kalau mereka tinggal di alam manusia kabar itu mudah terdengar jadi kalau ada muncul buddha di alam manusia mereka paling cepat tahu mereka paling cepat bisa punya kesempatan ketemu bahkan sebelum melakukan misionaris dia sudah bisa ketemu sama buddha duluan nah aspirasinya seperti itu karena tekadnya kuat seperti itu makanya waktu jadi dewa pun dia akan ingat niatnya itu nah apalagi kalau kita di alam manusia ini misalnya sebelum jadi alam dewa kita selalu berlatih sila sama antifanya terus selalu aspirasinya adalah untuk mengumpulkan parami bukan untuk menikmati kusala kama ada orang berdana supaya sehat supaya kaya supaya cantik dan lain sebagainya nah itu berarti untuk menikmati kebajikan yang dilakukan nah tapi kalau parami bukan seperti itu justru untuk terbebas dari samsara tapi yang namanya kama kalau kusala ya wipakannya juga akan kusala jadi misalnya kita berdana ya mungkin waktu wipakannya berbuah kita akan kaya kita akan sehat kita akan cantik kita akan tampan tapi bukan itu karena bukan itu yang dimau tetap akan kaya cantik sehat dan tampan tapi waktu mendengar bahwa oh ada kesempatan ya pakai jubah jadi biku jadi serli oh ada kesempatan ketemu sama buddha ya langsung dilepas semuanya ya nah itu yang terjadi ya di zaman buddha dulu ada raja denger nama buddha aja tapi belum ketemu ya bahkan gak tahu siapa buddha langsung melepaskan satu kerajaan itu baru orang yang memang mengumpulkan kebajikan untuk parami orang yang seperti ini mau lahir dimanapun juga gak lupa lupa sih namanya lupa ya anicca pasti ada tapi tidak lama lupanya misalnya kayak bodhisatta juga waktu mengumpulkan parami sempat satu kehidupan itu dia cuma kejar-kejar ya sodara saja jadi dia lupa ngumpulin parami dia pun menyesal aduh satu kehidupan sudah lewat hanya kejar-kejar perempuan saja jadi dia lupa kumpulin parami tapi masih mending masih ingat mau ngumpulin parami nah kalau kita kejar-kejar perempuan masih ingat parami enggak boro-boro ya boro-boro nah jadi harus memang punya tekad yang kuat batin yang prinsip yang kuat mau lahir dimana saja nanti latihan kita itu latihan batin kita khususnya itu akan selalu membimbing kita mengarahkan kita untuk mencapai tujuan mulia kita saduk saduk mandami bante saya mau bertanya kalau saya tidak salah ingat dulu pas kelas pekan meditasi masa fasa bante kemarin dikatakan kalau objek meditasi meta tidak bisa mencapai jana hanya mencapai upacara samadhi tapi di pelajaran sekarang dikatakan objek meditasi meta bisa mencapai jana ketiga tapi kalau saya perhatikan proses melatih meditasinya sangat banyak yang harus kita perhatikan mulai dari empat jenis pikiran lima makhluk yang tidak spesifik tujuh yang spesifik dan sepuluh arah kita pancarkan meta bagaimana kita bisa mengetahui meditasi kita sudah mencapai jana ketiga apakah kita bisa mendapat nimitta seperti anapanasati mohon petujuknya bante nomodami bante ya jadi bante tidak ingat pernah ngomong seperti itu tapi kalaupun misalnya bante ke ngomong itu kepleset lidah mungkin tapi memang meditasi meta itu bisa mencapai sampai jana tiga di dalam abidama juga jelaskan seperti itu ya nah mungkin yang anda dengar itu adalah objeknya adalah diri sendiri waktu kita mengirim atau mengembangkan meta terhadap diri sendiri nah itu tidak bisa mencapai bahkan upacara samadhi juga tidak bisa capai apalagi jana mau berapa lama pun kita kembangkan ke diri sendiri tidak bisa capai katanya juga misalnya kalau kita kembangkan ke makhluk yang sudah meninggal nah itu juga tidak bisa mencapai upacara maupun jana dijelaskan seperti itu nah sekarang memang bahwa meta itu bisa mencapai jana tiga terus banyak prosesnya 4 jenis pikiran 5 makhluk yang spesifik dan lain-lain nah bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencapai jana ketiga oke jadi nimita banti sudah jelaskan bahwa di meta jana ini atau meta itu dia tidak punya nimita nah tapi kalau kita bilang objek meditasi tentunya pasti ada objek meditasinya apa makhluk hidup kemudian nimita di dalam meta atau atau di dalam tidak cuma meta tapi meta karuna mudita upk mereka tidak punya nimita tapi nimita yang disebut sebagai tanda konsentrasinya si meta karuna mudita upk ini adalah agak berbeda jadi disebut sebagai sima sambeda sima sambeda artinya adalah mendobrak batasan artinya apa meta kita itu tidak pilih pilih ke siapapun bisa gak cuma ke diri sendiri aja berhasil metanya tapi ke orang yang netral ke orang yang kita cintai ke orang yang kita benci musuh kita sekalipun siapapun juga bisa kalau bisa baru namanya kita mencapai sima sambeda atau nimitanya si meta jana ini yaitu mendobrak batasan jadi cinta kasih kita itu atau meta kita universal kita bisa bilang begitu nah sebetulnya objek misalnya kita ambil satu objek saja misalnya siapa orang yang kita guru kita misalnya guru kita orang yang kita hormati nah ke beliau saja kita juga bisa kembangkan sampai jana tiga gak perlu semua makhluk baru kita capai jana tiga bukan begitu juga jadi ke satu makhluk saja juga bisa mencapai jana tiga juga gak perlu empat-empat formulanya misalnya formulanya apa semoga orang baik ini bebas dari bahaya satu keinginan ini saja satu formula ini saja sudah bisa mencapai jana satu dua tiga justru kalau kita ganti-ganti bentar awirohotu bentar abya pajohotu bentar anikohotu kalau kita ganti-ganti terus kita gak bisa konsentrasi dengan baik tapi disini mau dijelaskan bahwa setiap formula itu bisa mencapai sampai jana tiga kalau kita pilih kita pilih salah satu saja gak apa-apa kalau mau satu aja juga gak apa-apa bisa juga masuk sampai jana tiga nah tapi dijelaskan bahwa di pati sambidamaga ada bilang bahwa meta jana itu bisa dilatih sampai 528 jana nah itu apa kok bisa sampai 528 nah baru dijabarkan oh karena 4 formula kemudian ke 12 makhluk yang 5 spesifik 7 tidak spesifik eh sorry kebalikan kemudian ke 10 arah nah di total total akhirnya 528 jana nah tapi apakah harus latih seperti itu kalau bisa latih tentu bagus tentu manfaatnya lebih banyak batinnya akan lebih tajam lebih cepat keluar termasuk jana nah tentunya metanya juga sampai menyerap ya meresap ya nah tapi kalau nggak mau mau latihnya satu objek saja juga nggak apa-apa ya nggak ada yang salahin tetap kusalah cita tetap batinnya juga jadi konsentrasi tetap pikirannya jadi murni ya nggak apa-apa saduk 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 anumodami batin tanya berikutnya anumodami batin kalau kita berdana makan ke buddha rupang eh buddha kalau kita dana makan ke buddha apakah setelah itu boleh kita makan untuk diri sendiri atau lebih baik diberikan kepada orang lain anumodami batin ya kalau dana makan ke buddha yang masih hidup tentunya ya itu buat buddha nah tapi kalau misalnya ke buddha rupang ya seperti kata ko siapa amat ya jadi kalau memang berdana ke buddha rupang kadang kita bingung eh nanti sisanya bagaimana ya apakah saya makan ya atau kasih orang lain ya terserah sebetulnya ya nah cuma kalau secara tradisi ya ini tradisi tradisi orang Sri Lanka nah itu mereka tidak makan jadi biasanya dibuang enggak kasih orang juga ya jadi dibuang nah tapi kalau kita kan sayang ya bahkan di Myanmar pun ya biasa yang berdana ke buddha rupang itu ya yang akan makan misalnya kalau di wihara paok gitu ya kadang-kadang tergantung siapa yang incas ya siapa yang bertugas kalau biku ya dia ambil terus serahin ke buddha nanti mungkin 30 menit dia tunggu habis itu ya sisanya dia yang makan nah kalau untuk samanera juga bisa begitu kalau umat awam sele juga bisa begitu nah cuma kalau di Sri Lanka nah itu enggak ya katanya mereka enggak makan dibuang karena katanya ada ceritanya waktu itu raja itu bengis kemudian ada yang kasih nasehat bahwa oh raja ini baiknya dikasih makan bekas makanan buddha ya nah beneran rajanya jadi soft ya udah enggak bengis lagi nah orang jadi takut orang jadi khawatir kalau makan makanan buddha itu kualitas batinnya ya kekuatan batinnya itu menurun tapi ini kepercayaan kayaknya ya nah anda bisa cobalah kalau anda bengis kan anda makan makanan buddha bisa enggak jadi meta gitu kan ya coba-coba sadu 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 anumodami bante mandami bante apakah nimita dari ahare partikulasanya anumodami bante ya nah sebetulnya nimitanya itu yaitu makanannya makanan itu adalah nimitanya jadi artinya nimita disini adalah objek ya nah jadi objek dari meditasinya apa kita bayangin makanannya terus sama seperti agak mirip seperti buddha nusati nah buddha nusati kalau di buddha nusati sebetulnya objeknya apa kualitas buddha misalnya arahang arahang gitu ya jadi oh buddha itu ya sudah suci ya sudah menyingkirkan semua kotoran batin berikut ya kecenderungan kecenderungan sifat kebiasaan ya nah jadi kadang ya yogi atau meditator itu bingung bagaimana sih merenungkan arahang kualitas batin ya karena biasa meditator sendiri gak punya ya kualitas batin seorang arahan seperti apa juga gak paham nah jadinya di paok sendiri ya kadang dibantu dengan kita visualisasi wajah buddha atau gambar buddha atau rupang buddha yang manapun yang anda suka ya nah dengan bantuan itu anda bisa renungkan oh beliau ini ya sudah suci ya buddha ini sudah suci buddha yang di depan saya ini suci nah tapi bukan berarti dia objek meditasi ya jadi kalau gambar buddhanya hilang yang gak boleh hilang itu adalah kualitas batinnya jadi buddha yang kita visualisasikan ini hanya membantu kita untuk dapat kualitas buddha itu nah kalau untuk yang meditasi ahari patikulasannya ini ya sifat persepsi menjijikan dari makanan nah itu objeknya apa makanan makanan yang kita mau renungkan itu ya nah waktu kita merenungkan makanan kita merenungkan agak berbeda ya proses merenungkannya nah misalnya makanan ini menyusahkan waktu mencari makanan ini juga saya harus berkeringat-keringat berkotor-kotor banyak harus misalnya dengan ucapan-ucapan yang menjilat dan lain sebagainya ya harus merendahkan diri dan lain sebagainya bahkan harus aku salah pula ya jadi makanan ini sungguh-sungguh menjijikan tapi penampakan makanannya sendiri bukan berarti menjijikan ya nah itu kadang-kadang makanannya nggak menjijikan tapi kadang juga makanannya sudah menjijikan misalnya yang kita bayangin yang sudah masuk ke dalam perut gitu ya nah itu udah campur aduk kayak bubur udah menjijikan nah kita bisa bayangkan nah kita rendungkan juga oh dia menjijikan seperti ini karena ya nah perendungannya bla 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 gitu ya jadi objeknya adalah ya makanan itu ya itu adalah objek dari ahare partikulasannya sadu 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 tanya-jawab untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dibahas di kelas berikutnya nah minta mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita memohon maaf kepada bantai nyangukamsah atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan dan perbuatan sebelum dan selama kelas abidama berlangsung okasawandami banteng sukihotu nibanasa pacayo hotu maya katang punya samina anumoditabang sadu sadu anumodami samina katang punya mayang databang sadu sadu anumoditabang sadu sadu anumodami okasa doaratayena katang sabang acaya kamatame banteng kamami kami tabang sadu okasa kamami banteng sukihotu nibanasa pacayo hotu selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh bantai yanukamsa mari kita semua bersikap anjir ya marilah kita limpahkan jasa kebajikan kita dari menjalankan sila moralitas jasa kebajikan dengan pelayanan dengan pelayanan dari berdana dari mendengarkan dhamma berdiskusi dhamma kemudian dari meditasi semua jasa kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sana keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan juga kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi buddha sahasana yang melindungi kita semua selama ini kemudian kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat semoga semua bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan semua kotoran batin mencapai akhir dari samsara kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melakukan pelimpan jasa etawataja amhehi sambhatang punya sampadang sabedeva anumodantu sabedhuta anumodantu sabesatta anumodantu sabhasampati sidhiyah hidang meh nyati namo tu sukhitah ontu nyatayo hidang meh nyati namo tu sukhitah ontu nyatayo idang meh nyati namo tu sukhitah ontu nyatayo hidang meh punyang asawa kaya waham hotu hidang Kalian Amita, mari kita bersama-sama beraspirasi. Dengan kebajikan ini, semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Titatu sebanyak tiga kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih telah menonton!